Kok kamu jadi kayak gini sih? Kenapa kamu jadi kayak cahaya-cahayanya? Magic 5 Minggu 16 Juni 2024 Rasha pun tidak bisa menjawab dan mencari tahu kenapa saat memapah Dika Degarong mereka mengeluarkan cahaya Nora pun mulai ke arah situ berpikir bisa jadi Rasha dan Dika adalah saudara kembar Apalagi dengan baju bayi yang diambil Dika malam ini Dika tidak mau hal itu terjadi Sementara Om Raja pun semakin bebas karena semua bukti sekarang tidak mengarah padanya setelah perbuatannya Dan malah mau memfitnah Rasha dan juga Om Hadi setelah teh anggih Nah dalam episode semalam kita bisa melihat ya lagi-lagi Rencana Om Raja untuk menghilangkan bukti-bukti dari transaksi jual beli kayu ilegal Berhasil kita bisa melihat ya saat itu dibakarlah resto ataupun peternakan Om Hadi dan teh anggih Sehingga saat semua panik memadamkan anak bu Om Raja pun langsung meriset dan menghilangkan Menghapus semua bukti-bukti yang direkam di handphonenya Naura Di handphonenya Adara bahkan di handphonenya Irsyad juga Jadi semua bukti-bukti yang mengarahkan Om Raja pun lenyap Terlihat juga ya Irsyad bersama Adara lapor ke polisi Dan memang benar polisi tidak bisa berbuat apa-apa Karena tidak ada nama Om Raja di surat dan tidak ada bukti video yang sudah dilenyapkan Anak buah Om Raja Terlihat juga dalam episode malam ini Ingat ya episode malam ini Akan ada adegan lanjutannya adalah Dika mau mengambil baju bayi yang berada di tangan Naura Itu saja hal ini membuat Dika kesal Karena itu adalah satu-satunya peninggalan dari kedua orang tuanya yang sudah alhamar Terlihat juga dalam episode malam ini Ya Dika berhasil mengambil baju bayi itu Namun Naura dan Raja pun memergokinya Sehingga terjadilah pertempuran sengit antara Raja dan Dika Dan kita sama-sama tahu pasti pertempuran sengit itu akan dimenangkan oleh Raja Dimana kita tahu Raja memiliki kekuatan yang tidak sehebat si Dika Terlihat juga dalam episode malam ini Ya Naura pun lagi-lagi melihat sinar saat Raja dan Naura pun bertempur Itu saja hal ini membuat jadi ada pertanyaan ya Di dalam hati Naura Dimana dia merasa pasti ada sesuatu yang terjadi Ataupun ada sesuatu yang tidak diketahui Raja dan Naura Karena pada episode malam kita bisa melihat sinar itu muncul Saat Raja menolong Dika Ya Naura pun adalah orang pertama yang akan tahu bahwa ada sesuatu Bahwa kekuatan yang muncul Sinar yang muncul itu bukan karena tanpa sebab Tapi ada sesuatu Ya Sementara itu Icat dan Adara Beserta Gibran pun semakin kesal Karena usaha mereka untuk membuktikan Raja itu bersalah Gagal lagi-gagal lagi Dan hal ini membuat semuanya jadi panik Karena mereka tahu betapa kejamnya dan jahatnya Om Raja Tetapi mereka kehilangan bukti dan kehilangan kesempatan Untuk memenjarakan Om Raja Karena bukti-buktinya sudah dilibas habis sama anak buah Om Raja Kita juga bisa melihat ya Bahwa Gibran, Adara dan Isyad pun mencari bukti kembali Dimana kali ini Om Raja jadi lebih hati-hati Karena dia tahu bocah-bocah ini yang sebenarnya ingin dia rebut kekuatannya ini Ternyata mau menjebaknya Dan Om Raja pun hanya menertawakan Dan menyepelekan niat dari Rasha, Ngaura, Isyad, Adara dan juga Gibran Tentu saja dalam episode malam ini Om Hadi dan Te Anggi pun mencegah juga Masyarakat yang sudah geram dan yakin Bahwa tindakannya menyuruh anak buahnya membakar tempat bebeknya Te Anggi Dan juga Om Hadi pasti usuruhannya Juragan Terlihat ya warga pun kesana Tetapi Juragan pun dengan anak buahnya Malah balik mengusir orang-orang kampung yang hendak Menyeret Om Raja ataupun si Juragan ke penjara Karena terlihat juga dalam episode malam ini Om Raja tidak takut Dia hanya takut pada hukumnya Dan sekarang dia sudah menghilangkan bukti-bukti Berarti hukum pun tidak bisa menyentuh Om Raja Karena itu Om Raja pun yakin dia akan lolos Wah 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 Rencana Om Raja ini memang benar-benar sangat matang Sangat terperinci ya Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan Agar bisa lolos dari jeratan hukum Dan tentunya dari jeratan penjara Terlihat juga dalam episode malam ini Raja Daunoro pun juga membantu masyarakat Karena mereka juga ingin mencari tahu penyebab kebakaran Atau siapa pelaku yang menyebabkan Bebeknya Te Anggi atau restoran bebeknya Te Anggi Terbakar ya Dalam episode malam ini kita bisa melihat ya Bahwa perjuangan Om Hadi sama Te Anggi Untuk mencari rezeki Benar-benar sangat luar biasa Terlihat juga dalam episode malam ini Raja pun merasakan ada seperti ikatan batin Atau konektivitas yang sangat tinggi Apakah itu berupa ilmu ataupun saudara Karena memang seperti yang kita tahu Arah cerita akan mengarahkan Dika adalah saudara kembar Raja yang juga mempunyai masa lalu Yang masih misterius bagi kita semua Wah sementara itu Naura pun yang jelas-jelas mencurigai Bahwa Dika ini bukan orang sembarangan terhadap Raja Karena kan dia sudah melihat sinar Yang menyelubungi Raja dan Dika Saat Raja menolong Dika Suatu kecelakaan itu Terlihat juga ya Dalam episode malam ini dapat dipastikan Bahwa cerita soal Gibran dan juga Jina Akan semakin melalui progres yang luar biasa Dimana kita tahu bahwa Gibran merasa Jina ini seperti yang ditunjukkinan Mengganti dirinya seperti muncul lagi nih Adegan kupu-kupu di pundak Gina Hal ini membuat Gibran menjadi teringat oleh Jinan kembali Mengasaran kan dengan episode malam ini Saksikan saja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton